Di tengah kembali terjadinya peningkatan kasus COVID-19 saudara, percepatan vaksinasi ini terus dilakukan oleh sejumlah pihak di seluruh Indonesia. Vaksinasi memang masih dipercaya sebagai langkah tepat untuk mencegah penyebaran kasus. Di Tuban, Jawa Timur, vaksinasi gratis digelar di pasar tradisional, mendapatkan sambutan yang sangat baik dari para pedagang dan juga warga. Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang dibantu polisi. Sabtu pagi ini menggelar vaksinasi gratis di pasar Pramuka yang terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Sidorijo, Kecamatan Tuban. Sambil berkeliling pasar, petugas mengabarkan adanya vaksinasi gratis yang bisa diikuti siapapun. Hasilnya, saudara sejumlah pedagang dan warga yang tinggal di sekitar pasar datang untuk mengikuti vaksinasi. Dalam vaksinasi ini, ada yang belum pernah menerima vaksin, ada juga yang hendak mendapatkan dosis ketiga atau booster. Namun, mereka tetap ini harus menjalani screening kesehatan sebelum vaksinasi. Dalam vaksinasi gratis ini, petugas total memberikan sutikan kepada 248 warga. Sementara itu di Semarang, Jawa, tengah ratusan orang yang didominasi para lansia rela antre di halaman Kelurahan Kembang Arum, Manyaran, Kota Semarang, untuk mendapatkan vaksinasi dosis ketiga yang digelar Puskesmas Manyaran. Sasaran vaksinasi booster memang dilakukan, saudara, kepada lansia, namun petugas juga melayani warga usia 18 tahun ke atas. Dan dalam vaksinasi dosis ketiga ini, petugas berhasil memberikan vaksinasi kepada 200 warga. Dan selain di Puskesmas Manyaran, juga menggelar vaksinasi booster di Kelurahan Manyaran dan Kelurahan Krapia. Vaksinasi dosis ketiga juga mulai digelar Pemerintah Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur. Dalam sepekan terakhir ini, salah satu lokasi vaksinasi adalah di Puskesmas Halewen Atambua. Sasaran utama dari vaksinasi booster adalah para kaum lansia dan kelompok rentan. Pemkap Belu menandatkan vaksinasi dosis ketiga di wilayah mereka akan selesai pada bulan Maret mendatang. Dan untuk mempercepat target vaksinasi, Pemkap Belu akan menggelar vaksinasi masal pekan depan.